Alhamdulillah Nisad, ini ada beberapa ikhwan titik pertanyaan kepada Al-Syadum. Yang pertama pertanyaannya adalah, apakah kita harus mengulang wudhu apabila kaki kita tak sengaja terinjak kotoran tikus? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu benda najis. Beda halnya seorang yang sholat lupa taharah dari hadas. Ada pun orang yang selesai sholat baru melihat ada benda najis yang tersentuh oleh tubuhnya. Tetapi dia mengetahui setelah selesai sholat, maka tidak dalilnya adalah suatu ketika Nabi SAW sedang sholat. Kemudian datang Malaikat Jibril AS memberitahukan bahwa pada salah satu dari kedua sendalnya ada kotoran manusia yang najis. Nabi pun langsung melepaskan sendal tersebut dan melanjutkan sholat tersebut tanpa mengulingnya kembali. Makanya para ulama fikir ketika membahas bab taharah, mereka membagi taharah terbagi menjadi dua. Taharah dari hadas, yang kedua taharah dari benda najis. Kalau taharah dari hadas, itu wajib dilakukan sekalipun dia sudah melakukan sholat, kemudian baru ingat bahwa dia belum taharah dari hadas. Selesai sholat baru ingat Masya Allah belum wudhu. Wajib. Iya, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Atau selesai sholat baru ingat Masya Allah, rupanya belum mandi junub. Tapi kalau taharah dari najis, itu wajib dilakukan sebelum sholat. Tetapi apabila dia tahu setelah selesai sholat, walaupun waktunya masih ada, maka tidak wajib lagi bagi dia untuk mengulangi sholatnya. Berarti sholatnya sah. Sah. Barakallah fikir. Ini pertanyaan yang kedua set, apakah sholat kita sah apabila baru kita ketahui, di pojok bagian belakang rumah tempat kita sholat terdapat kotoran tikus lagi. Makanya banyak tikus di rumah itu. Baik, Masya Allah. Yang pertama, kotoran hewan yang tidak halal dimakan menurut mayoritas ulama' fikir adalah najis ya, mendapat mayoritas ulama'. Ada pun pertanyaan yang Bang Ferry bacakan barusan. Ini kan tidak menunjukkan dia sholat di atas benda najis itu. Hanya saja berada di salah satu dari sudut rumah yang dia tidak sholat di situ. Tidak masalah. Saya kan dia sholat di sini sekarang. Ada benda najis di sampingnya. Dan dia tidak menyentuhnya. Tidak masalah. Walaupun tentunya kotoran dari rumah tetap dibersihkan. Kalau dikatakan sah ya sah. Kenapa dikatakan sah? Emang dia tidak menyentuh benda najis. Hanya saja benda najis dekat dari dia. Kecuali benda najis tersebut ada pada pakaian yang dia gunakan untuk sholat. Pada anggota tubuhnya. Atau pada tempat yang dia sholat di atasnya. Itu yang tidak boleh. Wasiyah baka fatahir. Kata Allah kan dalam surat Al-Mudasir. Masya Allah. Barakallah. Fikri.